Pemirsa dalam beberapa bulan terakhir ini, berbagai merek beras kembali naik atau mahal di tingkat pedagang. Hal ini membuat pihak bulog Jopang Kuala Tunggal cepat bergerak, salah satunya antisipasi dengan kembali mengedarkan beras SPHP milik bulog. Dan kali ini dapat dipeli di tiga pasar yang ada di kota Kuala Tunggal, dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat di tengah mahalnya harga beras. Hingga saat ini harga beras di tingkat pedagang kian mahal atau naik, yang mana saat ini harga beras naik Rp 5.000 per karungnya. Naiknya harga beras ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Hal ini menjadi keluhan dari tingkat pedagang beras sebab SPHP pembeli dirasakan pedagang saat ini. Guna meringankan beban masyarakat, bulog hadir untuk mengatasi hal ini. Salah satunya, saat ini pihak bulog Jopang Kuala Tunggal telah mengedarkan kembali beras jenis medium SPHP. Beras tersebut dijual cukup murah, sehingga dengan demikian dapat meringankan beban masyarakat di tengah beras dan mahal di pasaran. Dalam kesempatan ini, Kepala Bulog Jopang Kuala Tunggal Arief Ahmadiram dan mengatakan, sesuai arahan dari pusat atau badan ketahanan pangan serta instansi terkait pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan, maka beras SPHP jenis medium ini kembali dijual atau beredar. Namun harga tetap dijual sesuai standar, yakni di harga Rp48.000, ukuran karung 5 kg. Dan saat ini dapat dijumpai di tiga pasar yang ada di Kota Kuala Tunggal, seperti Pasar Parit I, Pasar Tanggur Raja Ilir, dan Pasar Parit III. Selain itu, stok beras SPHP medium yang dimiliki bulog dipastikan selalu tersedia. Sebab stok beras SPHP sendiri sebanyak seribu ton, dan ini mencukupi untuk dua kabupaten, yakni Tanjap Barat dan Tanjap Timur. Dalam rangka mengantisipasi Lino yang saat ini sedang terjadi di wilayah Indonesia, Bulog Kuala Tunggal saat ini stok yang tersedia masih mencukupi untuk kebutuhan di wilayah Tanjap Jawa Barat dan juga di Tanjap Jawa Timur. Kami memfokuskan untuk mengisi penjualan beras medium di pasar-pasar pengecer, kemudian di toko-toko rumah pangan kita yang tersebar di wilayah Kuala Tunggal. Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Parit III, Ahmadi, mengatakan, sejak Senin kemarin, toko miliknya dipercaya pulog Japang Kuala Tunggal untuk menjual beras medium SPHP. Dan sejak itu pula, warga Kuala Tunggal banyak membeli beras medium SPHP. Selain harganya murah, kualitas nasinya juga dinilai cukup bagus, atau hampir sama dengan beras jenis premium seperti udang ketak dan kayu manis. Berarti ini sangat terbantu juga lah, ada hargo beras mahal ini bang ya? Selain itu jual kiluan juga gitu bang, selain per lima kilo? Tidak ada. Per karung itu lah ya? Iya per karung.